Intro Ahong alias Cihok, seorang terduga tersangka narkoba yang ditangkap Subdit 4 Mabes Polri, dikabarkan tewas oleh pihak kepolisian. Ahong diinformasikan tewas setelah 4 hari pasca ditangkap polisi. Pihak keluarga yang terkejut pada Senin malam langsung mendatangi ruang instalasi forensik rumah sakit Bayangkara, Kota Batam. Tangis keluarga pun pecah melihat jenazah Ahong dengan banyak luka lebam di sekitar dada. Menurut Budi, adik korban pihak keluarga kaget saat polisi menghubungi ketua RTS tempat terkait kondisi Ahong yang dirawat di rumah sakit. Namun saat sampai di rumah sakit, pihak keluarga justru dibawa ke ruang jenazah. Karena tidak terima dengan kematian Ahong, Budi dan keluarga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke propam Polda Kepri. Informasi yang diterima keluarga bahwa Ahong tewas melompat dari lantai 8 Hotel Harmony Batam. Namun pihak kepolisian menolak memberi keterangan terkait hasil visum. Saat ini jenazah Ahong masih berada di ruang jenazah rumah sakit Bayangkara, Polda Kepri. Keluarga menolak menerima jenazah Ahong sebelum ada hasil visum maupun otopsi, baik secara lisan maupun tulisan dari pihak kepolisian dan rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sawgi Sahab melaporkan.